Kenalkan, nama saya Edelmeria Magdalena Setu, NIM 2003020196, kelas C semester 1, jurusan administrasi bisnis, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, disini saya akan menjelaskan tentang tugas review buku sosiologi yang ke-13. Disini saya akan menjelaskan tentang masyarakat manusia. Sosiologi adalah studi tentang masyarakat manusia atau masyarakat, tapi definisi awal yang sederhana. Tentang subjek ini, memohon pertanyaan apa itu masyarakat manusia, yaitu membuatnya berbeda dari apapun dalam penciptaan. Tantangan bagi kita, masing-masing sebagai individu, kita harus bisa menentukan milik kita, bantalan di dalamnya, inilah mengapa sosiologi. Karena mentaatkan dan mendokumentasikannya, pergeseran dasar untuk hidup kita memiliki daya tarik yang selalu diperbaharui. Dunia dan masyarakat. Masyarakat dalam bentuk tunggal, tampak lebih umum dan tidak berbatas sepanjang waktu atau ruang mencangkup semua manusia, yaitu jamak. Masyarakat terdengar lebih seperti satu set unit dapat membawanya satu persatu untuk memeriksa isi, padahal sosiologi selalu mempelajari masyarakat. Keduanya diambil secara terpisah dan juga bersama-sama sebagai masyarakat manusia. Keseimbangan antara kedua aspek itu mungkin berbeda, tetapi pada akhirnya, kajian tentang yang satu benar-benar membutuhkan studi tentang yang lain. Manusia dan budaya, masyarakat, manusia pada umumnya, bukan hanya masyarakat yang jamak, melua sampai semua manusia. Jumlah total anggota hewan spesies, homo spiens, tapi kita seharusnya tidak menyamakan spesies manusia dengan masyarakat. Manusia seperti hewan lainnya, kualitas dari spesies didistribusikan di antara anggota individu. Total mereka membuat manusia, melalui hubungan sosial mereka, mereka merupakan masyarakat dan rangkaian sosial. Hubungan pada satu waktu membuat apa yang kita sebut masyarakat dunia untuk setiap spesies hewan. Perseratan penting untuk kelangsungan hidup termasuk warisan genetik, organisme yang berfungsi, yang mengutamakan lingkungan dan hidup sosial. Jenis kelamin dan gender, interaksi biologi, masyarakat, dan budaya selalu paling membangkitkan kontravensi yang intens dalam diskusi tentang seks, seksualitas, dan gender. Sana adalah pandangan yang sangat beragam tentang perbedaan antara jenis kelamin, tetapi juga tentang apa yang khas. Diharapkan atau sesuai dalam hubungan mereka, satu sama lain, intansi debat muncul sebagai dari kompleksitas masalah, pengaruh masyarakat, budaya, dan manusia, atau sama lain, biologi. Bukanlah satu cara atau langsung misalnya biologis sifat manusia itu sendiri, menyediakan hubungan sosial, dan topik seks dan gender adalah poin utama untuk masuk ke pemahaman masyarakat. Secara biologis, manusia dibangun untuk memproduksi dirinya sendiri melalui hubungan satu sama lain, yaitu hubungan sosial kita disebut seksual. Evolusi dan sejarah Kami menceritakan tentang kisah perubahan budaya dan masyarakat. Sebagian sejarah manusia dalam arti luas, apa yang pantas disebut agung cerita. Kesadaran diri kolektif ini sendiri merupakan ciri budaya ini memungkinkan kami untuk membedakan garis waktu yang berbeda dalam akun kami, dispensi anggota individu. Mencerminkan keagamaan luas, luar biasa dari kehidupan nyata, memungkinkan kita untuk mengembangkan teori tentang interaksi mereka secara khusus, Mempertahankan garis waktu yang berbeda untuk budaya, masyarakat, dan spesies menjaga dari kesalahan besar yang melandang pemikiran tentang masa lalu manusia. Membentuk dunia Bagi kita, masing-masing mencari nafkah berarti mendiami dunia yang kita miliki tidak dibuat dan yang hanya dapat kita upayakan untuk membentuk bagian yang sangat kecil. Kami masyarakat juga tertanam dalam keterlibatan yang kompleks dengan lingkungan yang telah dibentuk manusia sebelum kita. Sosial kami, relasi terkait menjadi entik di mana bagian yang bergerak atau terlihat berada tubuh, mesin, bangunan, komunitas, gambar, hubungan yang menjadi dasar mereka tergantung, Tapi, keterlibatan kolektif kita dengan dunia dan kitab pembangunan lingkungan adalah pengaturan penting untuk akun apa-apapun dari hubungan sosial kita. Uang dan modal Dalam perjalanan sejarah manusia selain kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi, perubahan yang paling luas yang telah terjadi di hubungan budaya dan masyarakat adalah Perkembangan uang karena masing-masing dari kita membutuhkannya untuk hidup, kita cenderung melupakan maknanya di akun yang lebih luas. Dalam istilah budaya, uang adalah yang paling berpengaruh dan banyak digunakan ukuran nilai. Ini memungkinkan kita untuk membandingkan objek dan aktivitas dengan harga atau nilai pasarnya. Di mana orang bekerja untuk uang, ini juga dapat diberikan pada hal-hal yang tidak diperjualbelikan. Kita dapat memberi harga pada waktu luang dengan menghitung pendapatan yang hilang karena tidak bekerja. Lembaga dan kolektivitas Kemandirian uang dari kendali pribadi tersebar luas penerimaan kesinambungannya di luar hidupmu dan kehidupanku. Begitu juga menembus absek aspek lain dari keberadaan manusia, kebudayaannya, manajemen dan kontrol teknis tidak unik. Untuk itu, melainkan mereka menjadikannya contoh dari satu fitur umum terpenting dari masyarakat manusia atau institusi sosial. Uang sebagian institusi juga menunjukkan bagaimana relasi antara manusia tersembunyi dibalik perhitungan kualitas abstrak material selalu secara umum institusi menanamkan relasi sosial dalam materi dan teknologi dalam bidang kehidupan yang dalam hal uang kita sebut ekonomi. Institusi merupakan rangkaian dari aspek sosial yang tersebar luas, impersonal, tunduk namun tidak menolak kontrol. Negara dan Bangsa Mereka mengacu pada entitas yang kompleks di mana negara, budaya, wilayah atau bangsa terkait Dalam berbagai ketidakteraturan, cara-cara yang memiliki batas-batas yang bertepatan dengan rapi Dalam arti ini, negara adalah jenis kolektivitas, kolektivitas manusia tertentu Mereka lebih hubungan sosial juga demikian penting untuk memeliharanya negara atau di masa lalu bahkan sekarang Masyarakat saat mereka terpisah dari wilayah atau subjek dari cerita besar umat manusia dan Sejak akun paling awal, masyarakat memiliki kepentingan tempat dalam cerita ini Tetapi ini bukan keseluruhan cerita dan memiliki peran yang lebih rendah daripada kolektivitas tersebar dari semua umat manusia Terima kasih